Intro Assalamualaikum, Halo Sobat Saat ini saya tengah berada di Desa Rogoselo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Saya siap-siap melakukan perjalanan dari Desa Rogoselo ini menuju Desa Sidoharjo, masih di Kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Doro Ini menuju ke arah naik-naik, ke arah selatan berarti ya, kalau saya tidak salah Disini ada banyak jalan bercabang, nah itu yang ke arah kanan itu ke Rogoselo Kaum ya Yang ke arah kanan Dan Yang lurus ini, sesuai dengan petunjuk, itu wisata Bengkelung Karena wisata Bengkelung Park itu memang berada di Desa Sidoharjo Kecamatan Doro Tepatnya di Dusun Rancah Ini Jalannya Rusak disini Naik dan rusak ini Jadi Hati-hati Ini masih di Desa Rogoselo Ini nama pedukanya saya kurang tahu ini Duku apa, Dusun apa Ini ada orang dua kawai Eh, musikili Nah, setelah perkampungan ini, kita nanti akan masuk ke hutan 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 karet Kalau tidak salah Dan memang Perjalanan ke Sidoharjo Tepatnya ke Dusun Rancah Nanti Itu Hampir 100% ya Itu sinya hutan melulu Alastok Alastok Yang gini 5 km lebih ya Saya kira Ini kalau saya tidak salah ngitung Perjalanan 5 km Mungkin sampai 7 km ya Itu Isinya Walasotok Orang Umah Umah yakin Seperti ini Ini di sini jalannya rusak sob Desa Sidoharjo ini Adalah desa paling selatan ya Di Kecamatan Doro Ada di bagian sebelah barat ya Di sebelah baratnya Ada desa Pungangan Ya itu ada papan penunjuk Lurus terus ke arah Wisata Bengkelung Di sebelah timur desa Sidoharjo ini kalau tidak salah desanya Lemah Abang Jadi ini Termasuk Daerah Doro yang ada di Sebelah barat Ada bangunan angkrok itu untuk Mandah ya Orang gongku ngomongnya mandah Mandah aja Berhenti istirahat sementara Sementara di sebuah tempat mandah Mandah Wahakah Mandah Wahakah Ini jalannya seperti ini terus sob Sebelah kanan Tebing di sebelah kiri judang Sidoharjo ini termasuk desa yang terpencil ya Jauh dari Perkampungan 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 sebelumnya Jadi dari jarak antara Desa Sebelumnya Sampai ke desa Sidoharjo ini Berjarak Lebih dari kilometer Atau mungkin sekitar tujuh kilometer ya Antara itu lah Dan Isinya hutan melulu Ini nangis ini Montornya bocor Ya nangis Bane bocor Tampak para pekerja perkebunan di desa Sido Harjo ini ada beberapa pedupuhan yang saya tahu itu ada dusun rancah dimana disitu ada wisata bengkelompak kemudian ada dupuh dusun rokom dupuh pakuluran pakuluran itu yang paling selatan dimana disitu ada wisata curug curug apa namanya saya lupa ya ada wisata juga curug di desa dupuh pakuluran kemudian ada duko kodol namanya lucu-lucu kodol rokom rancah ini kita belum menemui perkampungan dan belum juga ketemu wong ya ketemu wong ya mau yakin ada ketemu wong kondisi cio stukal 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 seperti ini terus kondisinya iya disana ada perbukitan ini juga di atas perbukitan ini yang sebelah kanan itu juga hati-hati yang rusuk lumayan ini mending halus kisip kisip nyong dewe anyakin 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 ya ya an dewe disini mulai rusak lagi nih sob jalannya sob nah disini ada jalan yang percabang yang kiri itu ya itu Dukuh Kodol Dukuh Kodol oke ini nanti kita akan menemui jalan Ngepang lagi percabang ada persimpangan jalan ini ada jalan yang ke kiri itu menuju ke Rokom Dukuh Rokom terus Genjah Balai Desa terus ke Dukuh Pakuluran yang ke arah kiri itu ini yang tetap mengikuti jalan terus itu menuju Dukuh Rancah Rancah Abana seperti pemandangannya disini sob yang kita kasih sob sejuk karung nek berenik gyo sangu sangu wet yang hanya buat ngorong tapi disementara lagi nanti ada warung ya di pinggir kali ini sebentar lagi jalannya celuruk ini ini celuruk ini dan turunannya cukup tajam ini hati hati ini celuruk ini jalannya ini menurun frennya harus pakem ini berantai antai leluruk leluruk dan berbelok ini dalannya rusak menang ini lurung pinggir yang mending halus sudah habis turunannya ini disini ada warung ini kalau mau minum minum mau beli cemilan ini disini warnanya asik warung terus disini ada sungai kebericik air suaranya kita sekarang mau nanjak lagi ini nah setelah nanjak ini nanti kita sampai di perkampungan buku keranca yang belok ke kiri itu nanti menuju ke wisata penggelong ini nanjak disini sok nanjak banget menuju jadi pelokan menuju ke penggelong park itu agak, nah ini nekuk ini, nekuk jadi nekuknya sangat sekali, oh mas kalau dari arah bawah itu, Angel ini saya belandrang ke kampung gue ini itu gak kurang masuk ke Dukuh Ranca nah ini suasana perkampungan di Dukuh Ranca ini dari tadi naik motor gak ketemu kampung ya, rumah-rumah ini baru ketemu ini disini suasana perkampungan di Dukuh Ranca ini cukup disana sudah pol itu bisa belok ya, karena disana mungkin berapa meter lagi sudah gak ada akses jalan lagi, sudah ngepol ini, disana hutan ya, hutan tanpa akses jalan nah mungkin masuk ke, setelah itu ke, mana ya, petong kriyono atau ke lebak barang wilayahnya wilayahnya mungkin lebat barang mungkin nah ini menuju ke penggelung ini jalannya ini ayo gerundung lagi nih awas jalan-jalan mas motor ninja eh betul ya ini lokasi penggelung paknya saya tidak akan masuk tapi saya berikan aja cuplikan video waktu saya sempat main beberapa waktu yang lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati